Kampung Sektan Jilid 18. Karena gerakan tangan Ho Hei Hang itu mengandung hembusan angin demikian hebat, delapan orang dari pasukan angin puyuh yang setiap orang sudah merupakan orang-orang yang banyak pengetahuan dan pengalaman, tidak berani mendekati anak muda itu, semua lompat mundur dan membatalkan maksudnya hendak menangkap. Ho Hei Hang dengan hawa amarah yang sudah meluap, telah berkata dengan suara keras sambil menuding orang tua kurus kering, kau sebetulnya berani mengeluarkan benda dalam sakumu untuk diperlihatkan pada orang banyak atau tidak jikalau barang yang ku keluarkan dari dalam sakuku tidak cukup untuk membuktikan kesalahanku, bocah, kau mau apa lagi, berkata orang tua kurus kering itu sambil tertawa dingin. Kalau memang begitu, aku akan mengutungi kedua tanganku sendiri sebagai hukuman rumah tangga tindakan dari perkataan Ho Hei Hang itu, sangat menarik semua perhatian orang. Ho Hei Hang berkata dengan suara gusar, Hei Hang, apakah kau sudah gila? Hutsim Toti yang lantas bangkit dan berkata, Hei Hang berani berbuat dan mengeluarkan perkataan demikian, pasti mengetahui benar sebabmu sababnya, aku bersedia menjadi wasit antara kalian berdua orang tua kurus kering itu lantas berkata, baik, begitulah kita tetapkan. Sehabis berkata, ia lalu mengeluarkan semua isi barang dalam sakunya, diletakkan di atas meja. Pada waktu itu, semua orang pada berdiri dengan metu ditujukan ke atas meja, barang-barang itu hanya terdiri dari barang yang tak berarti, antaranya sepotong sapu teangan, tiga celuang perak recehan, sebuah cermin kecil dan sebungkus obat bubuk tetapi tidak ada tanda perintah Ngo Jau Leng. Ho Hei Hang yang menyaksikan itu agak terkejut, ia bertanya kepada diri sendiri apakah tanda perintah itu sudah disembunyikan? Hutsim Toti yang bertindak sebagai we asit, saat itu juga mengulurkan tangannya merogoh ke dalam saku orang tua itu, kemudian berkata sambil menggelengkan kepala, kecuali barang-barang ini, sudah tidak ada barang lain. Ho Hei Hang coba kau ceritakan apa yang telah kau lihat orang tua kurus kering itu berkata, sekarang katakanlah, barang yang mana yang kau anggap merupakan bukti kesalahanku. Jikalau kau tidak menjelaskan duduk perkaranya, kau harus menepati janjimu mengutungi sepasang lenganmu sendiri. Pada waktu itu, keadaan mendadak berubah besar, Ho Hei Hang yang menganggap akan dapat membuktikan kesalahan orang tua itu, sekarang berbalik tidak menguntungkan pihaknya sendiri, sebagai tanda perintah Ngo Jau Leng tidak terdapat dalam saku orang tua itu. Maka ia lantas berpikir, apakah Casey Kim Kong belum mengembalikan padanya? Tidak mungkin, aku telah menyaksikan sendiri Casey Kim Kong diam-diam sudah mengembalikan tanda itu tetapi mengapa sekarang tidak ada Ritz Jeh Wi Kiam agaknya dapat memahami maksud Ho Hei Hang. Diam-diam ia merasa sedih, karena satu-satunya cucu yang diharapkan akan mengangkat nama baiknya, sekarang telah menghadapi kesulitan, sebentar lagi akan kehilangan dua tangannya. Orang-orang rimba penilaian selalu menghargai dan menjunjung tinggi kepercayaan, setiap ucapan yang sudah dikeluarkan Tidak boleh ditarik kembali, baikpun ia seorang yang berkedudukan tinggi, juga tidak boleh membela keluarganya yang salah dihadapan orang banyak. Sementara itu orang tua kurus kering itu terus mendesak dengan kata-katanya, lekas jawab, jikalau tidak kau harus lekas buntungi lengan tanganmu sendiri Ho Hei Hang diam-diam berpikir, jika aku melanggar janji, pasti akan membuat nama baik kakeku tercemar, oleh karena berpikir demikian maka ia lantas berkata dengan tegas. Baik, hari ini aku jatuh di tanganmu, hitung-hitung nasibku yang sial, tetapi kau juga jangan merata bangga lebih dulu, kau harus tahu bahwa kalau kau menghendaki orang lain tidak tahu perbuatanmu, janganlah kau berbuat. Mengenai kedokmu cepat atau lambat pasti akan terbuka Ho Hei Hang sudah menghunus pedangnya, pedang itu sudah akan digunakan untuk menebas lehernya sendiri, dengan tiba-tiba, salah seorang dari tiga kakek tua mendadak mengeluarkan suara jeritan, kemudian jatuh roboh di tanah. Ketika semua mati orang-orang yang di situ dengan heran dialihkan kepadanya, orang itu ternyata sudah binasa dengan mengeluarkan banyak darah dari lubang telinga, hidung dan mulut. Kejadian itu menggemparkan semua tamu Yit Jieh Wikiam, mereka tidak tahu apa sebabnya orang itu mati mendadak dengan mengeluarkan banyak darah. Ho Hei Hang berseru dengan suara keras, itu adalah akibat dari racun dalam teh, mendengar perkataan itu, wajah semua orang berubah, air teh dalam cangkir yang dipegangnya dilemparkan ke lantai, Hutsim Tuti yang dengan cepat bergerak berada di ambang pintu seraya berkata, Lutu E, benarkah kau sudah menaruh racun di dalam teh pada saat itu salah seorang yang berdiri di dekat dinding tembok sebelah timur juga jatuh binasa dalam. Keadaan serupa, kejadian itu telah disusul lagi oleh yang lainnya. Serentetan kejadian itu sudah cukup jelas untuk membuktikan kejahatan orang tua kurus kering itu, karena orang-orang yang berada di situ adalah orang-orang dari tokoh rimba persilatan yang masing-masing mempunyai nama baik, sudah tentu sangat marah maka dengan serta-merta menatap orang tua itu. Orang tua itu sedikit pun tidak takut, bahkan masih berani berkata sambil tertawa dingin, Casey Kim Kong sebentar akan datang kalian semua sudah seperti ikan dalam jala, mengapa perlu banyak mulut menanya kepada ku Ho Hei Hang sangat marah, dengan cepat tangannya bergerak menyerang padanya. It Jehwi Kiam takut cucunya tidak sanggup melawan orang tua itu, maka lantas berkata, Ho Hei Hang jangan gegabah, biarlah pasukan angin puyuh yang turun tangan Hong Lip yang menjadi ketua barisan angin puyuh lantas bergerak, dengan beruntun ia mengirim dua kali serangan dengan tinjunya, orang tua kurus kering itu memperdengarkan suara di hidung tangannya yang kurus ditekuk sedikit, kemudian menangkis serangan itu, di lain pihak Hong Lip mendadak mundur dua langkah. Orang tua kurus kering itu berdiri di tengah-tengah kurungan orang banyak, tetapi sikapnya tidak berubah, ia berkata dengan nada suara dingin. Siapa yang berlaku tidak sopan lebih dulu terhadapku, Casey Kim Kong akan mengambil jiwanya lebih dulu. Turit Jehwi Kiam sangat marah, ia berkata, Kong Cie, aku selalu anggapkah sebagai orang yang jujur dan setia, tidak kusangka kau adalah seorang pengkhianat tua bangka, kau boleh sesalkan matamu sendiri yang sudah lamur, tidak set ajam si anjing kecil itu berkata orang tua itu sambil tertawa dingin. Mendadak di belakang dirinya terdengar suara siulan, orang tua kurus kering itu wajahnya berubah seketika, ketika kepalanya menoleh ke belakang, tampak olehnya mati Ho Hei Hang berapi-api, membuat suatu posisi yang agak aneh bentaknya. Ho Hei Hang dalam keadaan marah sudah timbul nafsunya hendak membunuh orang tua itu. Posisi kuda-kuda yang dipertunjukkan itu merupakan pembukaan dari gerak tipu ilmu silat Garuda Sakti. Dalam gerak tipu Garuda Sakti yang terdiri dari lima macam perubahan, hanya gerak tipu yang pertama yang memperagakan bentuk kuda-kuda yang berdiri di atas teanah menghadapi musuhnya. Empat gerak tipu yang lainnya, semua dilakukan dengan tubuh melayang di tengah udara, menyerang sambil menukik. Oleh karena itu orang tua kurus kering itu sama sekali belum tahu bahaya maut sudah berada di hadapan matanya, ia masih berani buka mulut besar. Anjing kecil yang tidak tahu diri, aku-aku akan suruh kau lebih dulu merasakan teanganku. Dengan mendadak ia mengulurkan tangannya, tapi di setengah jalan dua jari tangan mendadak menyentil ke atas menotok jalan darah penting Ho Hei Hang. Ho Hei Hang sedikit pun teidak bergerak, ia menunggu sampai jari tangan itu tiba di badannya tinggal jarak tiga din saja, tangannya melingkar dengan tiba-tiba. Gerakan tangan itu menimbulkan serangan yang sangat hebat, hingga mengejutkan orang tua itu. Sebab gerak tipu pembalasan yang nampaknya sangat sederhana itu, bukan saja sudah berhasil menutup serangannya sendiri, tetapi juga membuat dirinya tidak bisa menarik kembali serangannya lagi. Ini berarti sudah meletakkan dia ke suatu sudut dan yang tidak berapa. Walaupun sudah beberapa puluh tahun ia hidup di dunia kangow dan pengalaman dalam pertempuran, tetapi masih merasa tidak sanggup memecahkan serangan yang aneh itu. Dalam keadaan tidak berdaya maka siulan itu terdengar pula, tetapi kali ini agak nyaring melengking di tengah udara, ia masih belum tahu apa sebetulnya yang telah terjadi, dan tidak tahu bagaimana lawannya yang masih sangat muda itu bergerak, badannya sudah merasa sakit, dan kemudian jatuh menggelepak di tanah. Ho Hei Hang maju selangkah, dengan jari tangannya ia menotok jalan darah kematian di atas teubuhnya, orang tua kurus kering itu hanya mengeluarkan suara keluhan tertahan, jiwanya sudah melayang. Hutsim Toti yang hendak mencegah tetapi sudah teidak keburu, ia hanya bisa menghela nafas panjang saja. Kepala pasukan angin puyuh Hong Lip, mengundurkan diri dengan perasaan malu, sebab ia belum berhasil mendekati musuhnya, tapi musuh itu sudah binasa di tangan Ho Hei Hang. Dengan kepandaian yang dimainkan oleh Ho Hei Hang itu, semua orang dengan cepat berubah pandangan terhadap dirinya. Ia tidak lagi dianggap sebagai satu anak muda yang tidak tahu apa-apa. Sementara itu H.J. Wikiam sendiri juga terheran-heran, orang tidak tahu bagaimana perasaan orang tua pada saat itu, karena setian lama ia tidak bisa berkata apa-apa. Ho Hei Hang lalu berkata, dia adalah salah seorang kepercayaan Beng Cu Rimba Hijau enam provinsi daerah utara yang dahulu, sebab Beng Cu yang dahulu sudah jatuh di tangan Cuon-Tuan sehingga kehilangan kedudukannya ia lalu menggunakan care yang licik dan rendah hendak membasmi tuan-tuan, setelah itu mendadak ia ingat tanda perintah Ngo Jau Leng, maka lalu mengadakan penggeledahan di badan orang tua itu, kosong tidak terdapat barang apa-apa lagi. Ia semula mencurigakan diri Hutsim Totiang, dianggapnya membantu pihak orang tua itu, tetapi setelah digeledahnya sendiri, baru tahu bahwa dugaan sendiri itu keliru. Ia memeriksa lagi dengan sangat hati-hati, di bagian tinggangnya ia meraba benda yang sangat keras, maka diam-diam merasa geirang, karena barang itu ternyata disembunyikan di dalam lapisan baju. Selagi hendak mengeluarkan benda itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa nyaring, suara itu mengejutkan semua yang ada di situ. Tak lama kemudian, terdengar pula suara kata-katanya. Bang Curimba Hijau Daerah Utara, Casey Kim Kong bersama anak buahnya telah datang untuk menjumpai Ritjiehwi Kiam Lociampo Ritjiehwi Kiam bangkit dari tempat duduknya dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, siapa yang datang adalah tetamu. Cuan Cuan Mari lekas keluar menyambut padanya setiap orang dengan wajah serius berjalan keluar. Casey Kim Kong memberi hormat dan berkata sambil tertawa, Mari, mari, aku perkenalkan kepada Cuan Cuan sekalian, saudara ini adalah Chiang Chin Tehian Ching, tangannya menunjuk seorang tua berbaju kuning yang hidungnya bengkok dan sinar matanya tajam. Orang tua berbaju kuning itu lantas berkata sambil memberi hormat, Sudah lama aku mendengar nama besar Ritjiehwi Kiam, hari ini setelah bertemu muka, benar saja keadaanmu masih tak ubah semasa mudamu. Casey Kim Kong berkata pula sambil menunjuk seorang tua yang alisnya tajam dan jidanya lebar. Saudara ini adalah pembantuku yang penting, sahabat-sahabatnya memberikan nama gelar padanya Bambu Hijau, kemudian ia perkenalkan si Bambu Hijau kepada Ritjiehwi Kiam. Bambu Hijau memberi hormat dengan kata-katanya yang memuji kepada Ritjiehwi Kiam. Casey Kim Kong menunjuk lagi kepada beberapa orang seraya berkata, Saudara ini adalah Koan Lok Xie Ji, ini adalah Sut Eechi Yang Tian Oh Guat Seng, ini adalah Chiok Bing Sian Seng, ini adalah Chee Poong Jin, ini adalah si jago pemabokan dia pun, ini adalah tiga serangkai dari keluarga Sin ini adalah Ban Jin Sia Yusu, ini adalah Teo Ad Hun Sia Seng. Setiap kali tangannya menunjuk satu orang, orang yang ditunjuk itu mengangkat tangan memberi hormat. Meskipun dua pihak merupakan musuh, tetapi saat itu di luarnya masih menunjukkan sikap sangat menghormat dan ramah tamah. Orang-orang dari pihak Ritjiehwi Kiam sangat terkejut mendengar nama-nama yang disebut oleh Casey Kim Kong, karena orang-orang itu semuanya merupakan orang-orang yang namanya sudah terkenal dalam golongan hitam di daerah utara. Orang-orang itu di waktu biasa sangat susah untuk dijumpai, tetapi kini telah muncul semuanya, jelaslah sudah bahwa Casey Kim Kong sudah bertekad hendak membasmi pengaruh Ritjiehwi Kiam. Tidak kecewa Ritjiehwi Kiam sebagai seorang jago kenamaan dan seorang pemimpin dari satu perkumpulan yang berpengaruh di daerah utara, meskipun dikitari oleh musuh-musuh yang sangat tangguh, ia masih berlaku tenang. Setelah Casey Kim Kong selesai memperkenalkan orang-orangnya, ia lalu balas memperkenalkan orang-orang di pihaknya sendiri. Pertama ia menunjuk imam yang berdiri di sisinya dan berkata, ini adalah Hut Sim Tot Yang dari Cheng Xiapei, ini adalah si kepalan besi Ciam Si Ye, ini adalah murid kepala OEYTO Lohut Pek I En Molek, ini adalah murid ketua Hong Tong Pekian Ho Ajin, ini adalah pemimpin rumah perguruan Eng Hiong Ko Andi Ho Syokim Chiang Tai Hiap, ini adalah Chiok Te E Ko Sim Pui Tau, ini adalah anggauta pasukan angin puyuh, ini adalah muridku yang tidak berguna, dan ini ketika matanya melihat Ho He Hang yang berdiri di belakang orang banyak sambil memondong mayat orang TUA kurus kering we ajahnya berubah seketika. Dan katanya, dia adalah cucu luarku, namanya Ho He Hang K. Si Kim Kong baru hendak membuka mulut, ketika menampak mayat orang tua kurus kering dalam pondongan Ho He Hang, sikapnya mendadak berubah ia berkata sambil menunjuk Ho He Hang, dia adalah cucu luar Eng Hiong benar, ada keperluan apa dengannya kata Ritz J. Hwi Kiam. Orang yang berada dalam pondongannya? Dia adalah pengkhianat dalam rumahku, dan menggunakan kesempatan selagi semua orang sibuk diam diam telah meracuni persaudaraan keluarga Teng dan Chos Yang Hwi bertiga, hingga aku hukum mati padanya Ho He Hang berkata dengan suara keras, Ho He Hang, seorang lelaki berani berbuat juga berani tanggung jawab. Kau harus berani mengakui bahwa perbuatan itu adalah atas perintahmu, Hutsim Toti yang juga berkata. Chon datang dengan demikian banyak pembantu, apakah hendak mencari kerewalan dengan Lo Eng Hiong? Tindakan Lo Eng Hiong yang sewenang-wenang, telah membuat kita tidak berdaya melanjutkan kehidupan kita. Maka aku Hang Lan Hi yang terpaksa turun tangan mencampuri urusan ini jawab K.C. Kim Kong sambil tertawa dingin. Kalau begitu tidak perlu banyak bicara, kau sebutkan saja kerewalan penyelesaiannya, berkata H.J. Hwi Kiam. Dari rombongan K.C. Kim Kong, Chi Yang Chi Tian Cheng Baju menghampiri seraya berkata, aku yang rendah seorang yang tidak berguna, ingin minta pelajaran ilmu kepandai An Lo Eng Hiong yang tidak diwariskan kepada siapapun juga, kepala rombongan pasukan angin Puyuh Hong Lip dari belakang dirinya mengambil sebuah perisai perak dan sebilah pedang panjang berkilauan, dengan sikap sangat hormat diberikan kepada H.J. Hwi Kiam. Tetapi H.J. Hwi Kiam sebagai seorang pemimpin yang tidak mau menurunkan gengsinya, lantas bertanya kepada orang-orang pihaknya sendiri, siapakah di antara saudara yang sudi melayan I Chi Yang Cintian Cheng Main Main? Beberapa jurus saja P.I. Emolek segera maju keluar dan berkata sambil memberi hormat, sudah lama aku mendengar nama besar Tuan Bo An Seng yang tidak berguna dengan memberanikan diri untuk menemani Tuan Main Main. Dan beberapa jurus saja kepandayan ilmu silat murid O.E.Y. Tau Wahut ini sebetulnya sudah mencapai taraf yang tertinggi, terutama ilmunya Pak Ahwili Sien Keng, sudah hamat sangat terkenal dalam merimba persilatan daerah utara. Chi Yang Cintian Cheng Teh tidak berani berlaku gegabah, ia telah melakukan gerakan sedikit, dengan mendadak tangannya melancarkan satu serangan, sedang dari mulutnya tercetus satu bentakan keras, tai hia awas aku mulai lebih dulu dengan tangan kiri P.I. Emolek menutup serangan itu, lalu disusul oleh serangan dengan dari kakinya. Chi Yang Cintian Cheng diam-diam terkejut, babak pertama lawannya sudah menyerang bagian bawah, apakah ia sudah tahu bahwa bagian bawah Chi Yang Cintian Cheng merupakan bagian yang paling lemah? Dalam keadaan terheran-heran, Chi Yang Cintian Cheng lompat melesat setinggi satu tombak lebih, menghindarkan serangan kaki itu, sebagai seorang tokoh persilatan yang terkenal dengan serangan tangan. Geledek, kembali menggunakan tangan. Kosong menyerang musuhnya. Tetapi serangannya kali ini juga dapat lelakon oleh P.I. Emolek dengan gaya yang sangat tegas. Selanjutnya, dua lawan itu bertempur sengit dalam ruangan yang luas. K.I. Si Kim Kong melirik kepada para pembantunya, Suat Che E. Chi Yang Tiam dan Chi Ok Beng Sian Seng lantas lompat keluar dan berkata dengan suara keras, siapa yang hendak bertanding dengan kita berdua si kepalan sakti Chi Yang Cie keluar dari rombongannya menghampiri dua orang yang jumawa itu seraya berkata, Aku Chi Yang Cie sudah lama tidak berlatih, tulang-tulangku rasanya sudah pada keratan, jika kalian tidak keberatan, salah satu di antara kalian boleh main-main denganku sebelum pihak lawannya menjawab, Kim Chi Yang Tai Hiap sudah lompat keluar dan berkata, Saudara Chi Yang Jangan terburu napsu, mari kita bagi, seorang lawan satu suat Che E. Chi Yang Tian maju menghampiri Chi Yang Cie, sedangkan Chi Ok Beng Sian Seng tanpa banyak bicara, sudah menyerang Kim Chi Yang Tai Hiap dengan senjata kipasnya. Dua pasang musuh itu segera bertempur sengit. K. Si Kim Kong mengandalkan jumlah orangnya yang banyak, kembali memberi isyarat dengan lirikan maju kepada Che E. Pak Ong Jain dan si pemabukan tiat pun. Dua orang itu mengerti, dengan beruntun lompat ke dalam kalangan dan menantang kepada musuhnya. Murid dari Partai Hong Tong Pai Tian Ho Ajin segera keluar dan berkata pada si pemabuk sambil tertawa dingin, pemabukan tiat pun, apakah kau masih kenali diriku si pemabukan memandang Che E. Ho Ajin sejenak, wajahnya mendadak berubah, katanya dengan suara gemas, oh, kiranya kau si bocah ini juga ada di sini, hehehe. Sungguh kebetulan, Chi Won besarmu hendak menagih hutang serangan pecutmu pada tahun yang lalu sehabis berkata, dengan secara kalap menyerang Che E. Ho Ajin. Dengan cepat siam Ho Ajin sudah mengeluarkan senjata pecutnya yang lemas, diputar ke atas, sehingga mengeluarkan suara tear, tar yang amat nyaring. Si pemabukan terkejut dan merandak ia agaknya masih ingat kekalahannya pada tahun yang lalu, pikirannya mulai goncang. Casey Kim Kong mengerti bahwa si pemabukan itu merasa juri, maka lantas membentak padanya dengan suara keras, tiapun kau berani mencemarkan nama baikku, hah tiapun ketakutan, dengan secara neka dan tidak menghiraukan jiwanya sendiri, melakukan serangan membabi buta kepada lawannya. Tian Ho Ajin perdengarkan beberapa kali suara dingin, pecutnya dikedut berulang-ulang sehingga tiapun harus berputaran bagaikan gasing untuk mengelakkan serangan pecut yang hebat itu. Ciyok Te E Kou Sim menghampiri C.E Pak Ong Jain dengan tindakan lebar, dua musuh itu masih menggunakan tata tertib kesopanan lebih dulu saling memberi hormat dengan menyoja, barulah saling menyerang. Sementara itu, Casey Kim Kong sudah berkata lalu kepada Ko An Lok Si Ye Ji, Ko An Lok Si Ye Ji kalian berempat sudah mengikuti aku banyak tahun, selama itu belum pernah mendirikan pahala apa-apa, sekarang ini adalah saatnya bagi kalian untuk mengeluarkan semua kepandayan kalian. Ko An Lok Si Ye Ji menganggukan kepala, berempat menghampiri Ye Jai Hwi Kiam. Empat orang itu adanya sombong, seolah-olah sudah tidak ada orang yang lebih kuat lagi. Mereka hendak mendirikan pahala besar, maka menghampiri Ye Jai Hwi Kiam. Dalam hati mereka, apabila berhasil menangkap hidup atau membinasakan Ye Jai Hwi Kiam, yang menjadi pemimpin dari pasukan angin puyuh, jasa itu lebih besar daripada merubuhkan satu di antara pembantunya. Tetapi mereka sudah lupa bahwa lawannya itu adalah orang tingkatan tua yang namanya sudah terkenal di daerah utara, jadi bukan seorang lawan sembarangan. Bagi Ye Jai Hwi Kiam yang harus pertahankan gengsinya, sudah tentu tidak mau meladani segala manusia rendah begituan, maka lantas memberi isyarat kepada empat muridnya untuk melawan. Tiga serangkai dari pihaknya Casey Kim Kong, yang sudah tahu tidak dapat menghindarkan diri dalam pertempuran hebat itu, juga lantas lompat keluar dan bersuara dengan suara keras, siapa sudi melayani kita bertiga saudara Ritz Jai Hwi Kiam melihat bahwa di pihak musuhnya masih ada Bun Cilu Siu An, Toat Hun Sieseng dan sepuluh lebih tokoh-tokoh rimba hijau yang belum keluar, sedangkan di pihaknya sendiri kecuali delapan pasukan angin puyuh, Hutsim Totiang, Ho Hei Hang dan ia sendiri, sudah tidak ada orang lain lagi. Maka saat itu ia tidak bisa lantas mengambil putusan untuk memilih orangnya yang harus melawan tiga serangkai itu. Dengan tidak bicara apa-apa Hutsim Totiang bertindak keluar dan berkata, Mari, mari aku merasa tidak enak berdiri menganggur saja biarlah menemani kalian main-main beberapa jurus tiga serangkai keluarga Sin, meskipun sudah tahu bahwa Imam Tua itu adalah T.O. Koh Senior 1 dari Partai Cheng Siaphei, sekalipun di pihaknya sendiri ada tiga orang yang akan maju berbareng, juga belum tentu bisa mendapat kemenangan. Tetapi mereka sudah terlanjur menantang, sudah tentu tidak bisa mundur begitu saja, terpaksa dengan mengeraskan kepala, masing-masing menghunus senjata yang membuat mereka terkenal, maju menyerang. K.C. Kim Kong sementara itu sudah mengeluarkan perintah kepada 12 pelindung pribadinya, supaya mengepung 8 pasukan angin puyuh. 12 laki-laki tegap yang berdiri di belakang dirinya, dengan serentak bertindak keluar menghampiri 8 pasukan angin puyuh. 8 pasukan angin puyuh itu tanpa menunggu perintah pemimpinnya, sudah menghunus senjata masing-masing dan menyerang 12 orang itu sehingga terjadilah pertempuran sengit 8 lawan 12. Ho Hei Hang merasa bahwa dirinya seperti dianak tirikan, maka lantas maju dan menantang. Siapa yang berani melawan aku? Rit J.H.W. Kiam buru-buru membentak. Hei Hang, kembali tapi pada saat itu, dari pihak musuhnya sudah maju menghampiri 4 laki-laki berbaju ungu, maka Ho Hei Hang lalu menjawab kakeknya, biarlah aku teurut menyumbangkan sedikit tenaga, nampak sikapnya yang sungguh-sungguh. Seng kakek terpaksa meluluskan keinginannya seraya berkata, kau harus berlaku hati-hati, mereka semua adalah orang-orang yang ganas dan kejam, Ho Hei Hang mengangguk dan berkata, harap Kong Kong jangan khawatir, Ho Hei Hang tidak akan mengecewakan kau dengan tiba-tiba ia menggerakkan kepalan teangannya, dengan menggunakan salah satu gerak tipu dari ilmu Hun Hap Sem K yang dinamakan langsung menyerbu kelawan menyerang orang yang menjadi kepala dari rombongan 4 orang itu. Kekuatan tenaga dalamnya yang sudah mendapat kemajuan sangat pesat, ditambah lagi dengan pengaruh ilmu silat Garuda Sakti, hingga kekuatan itu semakin sempurna. Tidaklah mengherankan kalau musuhnya itu menangkis dengan kepalan tangannya, tiba-tiba terpental mundur. Bukanlah kepalang terkejutnya K.I.S. Kim Kong yang menyaksikan kejadian itu, dalam hatinya berpikir, bocah ini usianya masih mula belia, nampaknya juga sangat sederhana, mengapa memiliki kekuatan tenaga demikian hebat? Apakah ia sudah mendapat warisan tua bangka itu? Saat itu, Ho Hei Hang kembali sudah menggerakkan tangannya, menyerang empat musuhnya secara berbareng dengan kekuatan yang lebih hebat. Pandangan K.I.S. Kim Kong terhadap Ho Hei Hang sesaat lantas berubah, pikirnya, bocah ini usianya paling ban terbaru 20 tahun, tetapi kekuatan tenaga dalamnya seperti seorang yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun, benarkah tua bangka itu berkepandayan sedemikian tinggi, sehingga dapat mendidik cucunya demikian rupa. Ia sebetulnya sudah akan turun ke gelanggang untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan Itjieh Hwi Kiam, tetapi kini setelah menyaksikan pertempuran itu, perasaannya mulai bimbang, ia tidak berani berlaku gegabah lagi. Dengan penuh perhatian yang menyaksikan jalannya pertempuran, terutama terhadap kepandayan Ho Hei Hang, mendadak Ho Hei Hang merubah gerak tipunya lagi, satu lengannya menekan bahu orang yang menjadi kepala dari empat orang itu, orang itu seketika juga lantas mengeluarkan jeritan ngeri, dengan badan sempoyongan ia mundur dan kemudian rubuh di teanah. K.S. Kim Kong benar-benar hampir tidak percaya kepada matanya sendiri, sebab orang itu terkenal dengan ilmu silatnya dari golongan keras, biasanya sudah kebal dengan senjata tajam, mengapa demikian mudah rubuh di tangan pemuda itu? Dengan cepat dihampirinya dan diperiksa luka-lukanya, ternyata tulang-tulang bagian bahu sudah remuk, hingga ia semakin terkejut dan terheran-heran. Ditilik dari keadaan ini, jelaslah sudah bahwa bocah ini sudah memiliki kekuatan tenaga dari golongan orang kuat kelas 1, tapi mengapa ia belum pernah dengar namanya jago muda ini? Dipandangnya dengan penuh perhatian muka Ho Hei Hong, mendadak ia seperti pernah kenal dengan muka itu agaknya sudah pernah bertemu muka dengannya, tapi entah di mana. Ia sudah tidak ingat lagi. Sementara itu Ho Hei Hong sudah melancarkan satu serangan lagi kembali satu korban telah jatuh, kali ini orang yang kena diserang sudah hancur bagian dalamnya dan mati seketika itu juga. Kaisa Ekim Kong kini tiba-tiba ingat bahwa bocah itu adalah sahabat anaknya sendiri, yang malah pertemuan itu pernah dilihatnya sedang bercakap-cakap dengan mesra bersama anaknya sendiri, ia tidak menduga sama sekali bahwa sahabat anaknya itu adalah cucu luar Ejjieh Wikiam. Mengingat akan itu, hawa amarahnya. Meluap. Dadanya dirasakan mau meledak. Bun Jiusin Sin yang menyaksikan dalam weaktu sekejap Ho Hei Hong sudah merubuhkan dua lawannya dengan lantas lompat maju dan mementak dengan suara keras, bocah, kau jangan bangga, aku hendak mengambil jiwamu tanpa banyak bicara, Ho Hei Hong menyambutnya dengan serangan telapak tangan yang menghembuskan sambaran angin hebat. Dada Bu Jin Siusin seperti digenjot dengan palu besar, tanpa disadari sudah mengeluarkan seruan tertahan, mulutnya menyemburkan darah segar. Ho Hei Hong maju tiga langkah dan berkata sambil menuding hidungnya, mari, mari. Berapa tinggi kepandayanmu, berani membentur aku Bun Jiusin. Bun Jiusin mimpi pun tidak menduga bahwa bocah ini memiliki kekuatan demikian hebat, dalam keadaan kaget dan ketakutan dan menahan rasa sakit di dadanya, ia tarik mundur dirinya. Toat Hun Siasu sebetulnya juga hendak menggunakan kesempatan itu untuk membinasakan Ho Hei Hong tetapi setelah menampak Bu Jin Siasu keadaannya demikian mengenaskan terpaksa membatalkan maksudnya, tidak berani buka suara lagi. Dua lawan Ho Hei Hong yang masih hidup, sudah ketakutan setengah mati, buru-buru lompat mundur ke belakang Kei Si Kim Kong. Kei Si Kim Kong tidak memberi peringatan lebih dulu, tiba-tiba mengangkat tangannya menyerang Ho Hei Hong. Kei Si Kim Kong yang bertenaga kuat dari pembawaan alam, selama berkelana di dunia Kang Ou, barang siapa yang terpukul olehnya, setidak-tidaknya pasti terluka parah. Ho Hei Hong yang tidak menduga sama sekali akan diserang secara pengecut, dalam keadaan tergesa-gesa menangkis dengan tangannya, tetapi tidak urung masih terpental mundur beberapa langkah. Kau adalah seorang Kang Ou yang sudah kesohor namanya sungguh Teh aku sangka perbuatanmu demikian rendah. Heh aku Ho Hei Hong Teh tidak percaya, sekalipun orang-orang pada sehorkan kau mempunyai ilmu gaib, tetapi aku hendak mencoba nyerit Jeh Wi Kia melompat maju dengan pedang terhunus di tangan, ia berkata kepada Ho Hei Hong, Hei Hong lekas mundur, di sini tidak ada urusanmu. Kemudian ia berkata kepada Kei Si Kim Kong, Kei Si Kim Kong kau berani datang mengganggu rumah tanggaku, tentunya mengandalkan kepandayanmu yang tinggi, mari, mari, tulang-tulangku yang sudah tua ini biarlah ku jajal padamu. Suara jeritan mengerikan mendadak terdengar sehingga memutuskan pembicaraan tadi. Ternyata Suat Teh E Chi yang tiam sudah rubuh terlentang dengan mulut menyemburkan darah, sedangkan lawannya, Chi Am Siye berdiri dengan muka pucat lesu dan tangan menekan berat, jelas bahwa pertempuran antara mereka telah berkesudahan seri, dua-duanya dalam keadaan terluka. Ho Hei Hong yang masih penasaran, tidak menghiraukan perintah kakeknya, dengan satu tangan mendorong kakeknya, hingga T. J. Hwi Kiam yang tidak terjaga juga lantas mundur selangkah. Sementara itu Ho Hei Hong lantas berkata padanya dengan suara perlahan. Kong Kong, kau sudah tua, beristirahatlah, tetapi T. J. Hwi Kiam yang terdorong mundur olehnya, di samping terkejut, ia lantas marah, bentaknya, Hei Hong, apakah artinya ini usia Kong Kong sudah terlalu lanjut, permainan yang sangat berbahaya ini harus cucumu yang melakukan beristirahatlah dulu, dengan alis berdiri. T. J. Hwi Kiam berkata dengan suara bengis. Haha, orang datang menghina, apakah aku T. J. Hwi Kiam harus menyerah mentah-mentah? Kau anak-anak tahu apa? Lekas mundur dengan langkah lebar K. C. Kim Kong maju menghampiri dan berkata padanya, T. J. Hwi Kiam, tidak kecewa kau menjadi jago di daerah utara, dengan ucapanmu tadi, sudah cukup untuk menundukkan aku. Mari-mari. Marilah kita melakukan pertempuran yang memutuskan sebelum T. J. Hwi Kiam menjawab, Ho Hei Hang dengan satu gerakan manis yang dilakukan secara tiba-tiba, telah merebut perisai dan pedang dari tangan kakeknya, kemudian berkata kepada K. C. Kim Kong dengan suara keras, Hang Lan Hiong, dengar. Aku adalah cucu luar, yang juga merupakan keturunan T. J. Hwi Kiam. Kalau kau mempunyai kepandaian, kau boleh coba-coba bertanding dengan aku. Dulu K. C. Kim Kang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku K. C. Kim Kong mendapat nama dengan care yang tidak mudah, bagaimana aku sudi terusak di badanmu. Haha, apalagi, aku menangkan kau juga berarti menghina satu anak-anak, cuma-cuma menjadi buah tertawaan orang saja. Bocah, sekalipun kau mempunyai nyali cukup besar T. E. Tapi sayang cita-citamu tidak akan terlaksana, lebih baik kau minggir saja. Sementara itu, I. J. Hwi Kiam semakin marah, katanya. Hei Hang, kau mau dengar perintahku atau tidak? Lekas jawab jago tua ini sudah marah benar-benar, ia sudah hendak menggunakan pengaruhnya untuk menundukkan cucunya, tetapi semua anak buahnya termasuk delapan pasukan angin puyuh sedang repot menghadapi musuh masing-masing, hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Ho Hei Hang tidak menghiraukan kemarahan kakeknya, dengan pedangnya menyerang K. C. Kim Kong. K. C. Kim Kong perdengarkan suara di hidung, dengan membalikan badan ia mengibaskan serangan pedang itu, kemudian balas menyerang dengan tinjunya. Ho Hei Hang terdorong oleh kekuatan hebat, hingga mundur tiga langkah, ia diam-diam memuji kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat dari lawannya. Kini ia tidak mau mengadu kekuatan lagi, sebaliknya lompat melesat setinggi 5-6 tombak sambil mengeluarkan siulan panjang, kemudian melayang turun. K. C. Kim Kong merasa gemas karena diganggu teras menerus, kembali melancarkan satu serangan tangan yang lebih hebat. Kepapi, dalam waktu sangat cepat, Ho Hei Hang yang berada di tengah udara sudah melakukan perubahan gerakan sampai tiga kali, gerak tipu yang terakhir merupakan satu serangan yang ditujukan kepada bahulawannya. K. C. E. Kim Kong terkejut dan terheran-heran, ia pikir serangannya itu mengandung kekuatan ratusan kati. Beratnya, hembusan angin yang keluar dari tangannya, cukup untuk menangkis serangan yang betapapun hebatnya. Tetapi, mengapa pemuda itu berhasil menembusi hembusan angin hebat itu, dan menyerang dirinya? Ia masih belum mengerti apa sebabnya sementara itu Ho Hei Hang sudah melayang lebih tinggi lagi, kemudian menyambitkan pedang panjangnya. Sinar putih bagaikan sinar geledek menyambar ke arah kepala K. C. Kim Kong, pemimpin golongan rimba hijau ini yang belum mengerti maksud Ho Hei Hang, buru-buru menundukkan kepalanya dan ketika sinar putih itu menyambar, hanya terpaut sedikit saja kepalanya hampir terpisah dengan tubuhnya. K. C. Kim Kong tidak menduga bahwa Ho Hei Hang pandai menggunakan ilmu pedang terbang, maka ia tidak berani memandang ringan lagi. Sambil mengeluarkan suara bentakan keras, ia maju menyerang lagi. Di lain pihak, Ho Hei Hang tiba-tiba mengeluarkan suara dari hidung sampai dua kali. Pedang yang meluncur ke arah K. C. Kim Kong, ketika tidak mengenakan sasarannya, seolah-olah mendapat perintah, dengan cepat memutar balik, tetapi kali ini T. Ida Laki menyerang K. C. Kim Kong, sebaliknya meluncur ke arah Giyok Beng Sian Seng yang berada di sebelah kiri. Kejadian itu menimbulkan kecurigaan K. C. Kim Kong, ia menghentikan gerakannya dan matanya ditujukan kepada Giyok Beng Sian Seng. Waktu itu, Kim Chiang Tai Hiap yang menjadi lawan Giyok Beng Sian Seng. Wajahnya nampak pucat pasi tangannya menekan perut dalam keadaan tengkurep sedang sikutnya digunakan untuk menunjang badannya, agaknya terluka parah bagian dalamnya. Sedangkan Giyok Beng Sian Seng berdiri di samping sambil perlihatkan tertawa iblis, tangannya sudah akan bergerak untuk menamatkan jiwa lawannya, justru pada saat itulah, sinar perak berkelebat, M. C. Kim Kong belum melihat tegas, pedang terbang itu sudah meluncur ke belakang punggung Giyok Beng Sian Seng. Giyok Beng Sian Seng yang sedang memusatkan perhatiannya hendak menamatkan jiwa lawannya sendiri. K. C. Kim Kong yang mengetahui bahaya mengancam orangnya, baru saja hendak memberi peringatan, tetapi sudah tidak keburu dengan disaksikan oleh matanya sendiri. Pahlawannya yang menjadi tangan kanannya itu sudah mengeluarkan suara jeritan ngeri dan jatuh rubuh di tanah. K. C. Kim Kong kesima, ia berdiri tertegun sambil berpikir, dia masih begitu muda, dari mana kepandayan yang luar biasa itu dengan kecepatan luar biasa, Ho Hei Hang mengulapkan tangannya mencabut pedangnya yang sudah mengambil korban, munkeratnya darah dari badan C. Yok Beng Sian Seng telah mengejutkan dan menakutkan orang-orang pihak K. C. Kim Kong. C. Yok Beng Sian Seng yang masih belum binasa, bergulingan di tanah sambil menjerit-jerit, dan akhirnya mati di bawah kaki K. I. C. Kim Kong. C. Yok Beng Sian Seng mati dalam keadaan masih memegang senjata kipas di tangannya, sehingga membuat K. C. Kim Kong teringat jasa-jasanya di masa lampau di mana pahlawan itu pernah menyumbangkan tenaga yang tidak sedikit kepadanya. Sementara itu, Kim Chi Yang Tai Hiap lahan-lahan sudah bangkit lagi dan balik ke belakang It J. Hwi Kiam. It J. Hwi Kiam baru hendak bertindak untuk mencegah Ho Hei Hang, Kim Chi Yang Tai Hiap yang sudah mengerti maksudnya buru-buru mencegahnya dan berkata sambil menghela nafas, Lung Hiong sudahlah, dewasa ini di kalangan Kang Oung banyak bermunculan jago muda, jago-jago muda itu rupa-rupanya sudah waktunya hendak menggantikan kedudukan orang-orang yang sudah tua. Biarlah kau memberi kesempatan padanya mengapa Tai Hiap membela di atanya It J. Hwi Kiam heran. Lung Hiong tentu sudah tahu sendiri. Dengan kepandayan yang diperlihatkan itu tadi, dari semua orang yang ada di sini, mungkin dialah yang kepandayan paling tinggi dari mana Tai Hiap mendapat kesimpulan itu, dengan T. R. Usterang, ketika cucumu mulai menunjuk kepandayanya, aku sudah memperhatikannya dari samping, oleh karena terbokong oleh Tseok Beng Sian Seng Kim Chi Yang Tai Hiap, dari mulutnya mendadak menyemburkan darah, setelah itu baru berkata lagi. Dari pihak lawan orang yang berkepandayan paling tinggi adalah K. S. Kim Kong Ho Han Hiong, tetapi telah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, cucumu melesat setinggi 5-6 tombak, dengan gerak tipu serangannya yang luar biasa anehnya berhasil menyerang bahu K. S. Kim Kong. Lon Hiong, aku lihat cucumu pasti mendapat didikan dari orang berilmu tinggi, kau jangan sanksikan kepandayanya lagi memang benar, ketika ia menyerang K. S. Kim Kong, aku juga melihatnya dengan tegas. Aih, benarkah bocah ini dapat mempertahankan kedudukan kita hingga saat itu, ia masih setengah percaya setengah tidak, tetapi Kim Chi Yang Tai Hiap mengerti bahwa jago tua itu karena perhatian terhadap cucu satu-satunya maka masih belum merasa lega. Ia lalu menghiburnya sambil menepuk-nepuk bahunya, Lung Hiong, ingatlah kau dan aku dahulu, sewaktu masih muda, apakah bukan juga dianggap kurang sempurna atau kurang matang latihan kita oleh orang-orang tingkatan tua, sehingga menyianyikan banyak waktu, barulah bisa unjuk muka. Dan sekarang mengapa kita harus mengulangi teradisi buruk itu lagi? Kata-kata Kim Chi Yang Tai Hiap ini agaknya mengingatkan kenangannya di masa muda dengan bersemangat. Ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, tetap sepatah kata-kata Lothuei telah menggugah aku yang masih sedang mengimpi. Memang, kita di waktu muda juga dengan penuh ambisi hendak memperkembangkan kepandayan, tetapi selalu mendapat rintangan dari orang-orang tingkatan tua sehingga, kepandayan kita terpendam beberapa tahun lamanya. Jikalau tidak, hasil yang kita capai sekarang mungkin lebih besar lagi, kini ia tidak merintangi Ho Hei Hang lagi, sambil tersenyum ia mengawasi gerak-gerik cucunya. Ho Hei Hang merasa besar hati, karena baru pertama mencoba ilmu kepandayan yang baru saja habis dipelajari, ternyata sudah membawa hasil yang sangat memuaskan. Dengan ilmunya mengendalikan pedang, dia sudah berhasil membinasakan salah seorang tangan kanan K.I.S.E. Kim Kong, hingga ia semakin tidak ragu-ragu lagi, dengan tindakan lebar menghampiri C.E. Park Ong Jin. Ia memilih lawannya tidak memandang kepandayannya yang lemah atau yang kuat, ia hanya merasa jemu menyaksikan teingkah laku C.E. Park Ong Jin yang congkak dan jumawa, maka hendak disinkirkannya lebih dulu. Kematian Chiok Beng Siam Seng yang mengerikan dan keadaan yang bergulingan di tanah sebelum putus nyawanya, membuat ngeri musuh-musuh Ho Hei Hang pandangan mereka terhadapnya telah berubah, tidak lagi dipandang sebagai bocah yang masih hingusan, melainkan sebagai malaikat Jibril. Ketika ia berjalan menghampiri C.E. Park Ong Jin, orang tua yang licik dan banyak akalnya serta tengik tingkah polanya itu, juga merasa jerih, sehingga mundur beberapa langkah. Chiok T.E. Kou Sin yang menjadi lawannya, semula agak susah mencari jalan untuk menjatuhkan, sedangkan tingkah lakunya semakin congkak. Tetapi kini mendadak seperti orang ketakutan, maka lantas diejeknya, tua bangka percuma saja kau sudah hidup hampir 60 tahun, masih takut terhadap bocah yang masih ingusan. Haha aku lihat, kemana kau hendak membuang mukamu C.E. Park Ong Jin yang mendapat gelar manusia sombong, sifatnya memang sangat sombong sekali. Ketika diejek demikian rupa oleh lawannya, dan seketika lantas naik pitam. Rasa takutnya lenyap seketika, ia maju menghampiri Ho Hei Hang seraya berkata dengan sombong, bocah, minggir sedikit, jangan mengganggu aku. Nanti setelah aku membereskan orang ini, barulah menyusul kau, juga masih belum terlambat, Ho Hei Hang yang mendengar kata-katanya yang terlalu sombong, tidak menjawab, sebaliknya mengeluarkan silulan panjang dan lompat melesat set inggi lima tombak lebih. Di tengah udara ia mendungakan kepalanya dan mementang kedua tangan dan kakinya, seolah-olah burung Garuda yang sedang terbang. Casey Kim Kong yang menyaksikan suara dan gerakan itu, menggumam sendiri, suara itu lagi, tadi ketika ia menyerang aku juga demikian gerakannya, C. E. Park Ong Jin yang belum merasakan lihainya anak muda itu, telah membacok dengan menggunakan tangan kosong. Ho Hei Hang berputaran di tengah udara, kakinya digunakan sebagai ganti tangan, satu tendangan yang telah mengenakan pergelangan tangan orang tua itu, C. E. Park Ong Jin hanya merasakan sakit, hingga mulutnya mengeluarkan suara rintihan kesakitan, lantas menarik kembali serangannya. Tetapi gerakan Ho Hei Hang yang aneh itu tidak berhenti sampai di situ saja, sebelum lawannya berhasil memperbaiki posisinya, ia sudah menyerang lagi, hingga orang itu buru-buru mundur sejauh satu tombak lebih. Tetapi Ho Hei Hang terus mengejar dengan serbuannya, sekalipun C. E. Park Ong Jin sudah lompat mundur setombak lebih, masih terkejar juga. Dalam marahnya, timbulah kekejamannya dengan mengarahkan tenaga sepenuhnya, ia melancarkan serangan ke tengah udara. Tetapi, serangan yang ganas itu sebagian besar telah dipunahkan oleh Ho Hei Hang, meski kaki kiri Ho Hei Hang terkena serangannya, namun kaki kanannya berhasil menendang jalan darah hiah-hiah hiat lawannya, hingga C. E. Park Ong Jin rubuh binasa seketika itu juga. Sewaktu Ho Hei Hang melarang turun, kaki kirinya masih merasa sakit, hingga jalannya agak kesempoyongan. K. E. Si Kim Kong tiba-tiba membuka mulut bertanya kepada orangnya, Suat T. E. Chi Yang Tian, tahukah ini kepandayan ilmu apa? Suat T. E. Chi Yang Tian adalah seorang yang banyak pengalaman dan banyak pengetahuan berbagai ilmu silat merupakan orang yang paling dihargakan oleh K. E. Si Kim Kong. Dan orang itu juga banyak membantu dirinya dalam usahanya mendirikan kerajaan dalam merimbah hijau. Suat T. E. Chi Yang Tian yang luka-luka bersama-sama dengan lawannya, justru tidak mau ada orang yang menggantikan, maka ketika mendengar pertanyaan itu lantas berkata, Sian Seng, lekas suruh orang menggantikan aku, aku hendak perhatikan gerakannya, tanpa menunggu perintah K. Si Kim Kong, kan Hun Sia Seng sudah lompat keluar menghampiri Ciam Sie. Kepandayannya sendiri meskipun tidak sebanding dengan lawannya, tetapi karena lawannya sudah terluka bagian dalamnya, sekalipun tidak bisa menangkan padanya setidak-tidaknya juga tidak bisa diikalahkan. Selain daripada itu, ia juga khawatir K. Si Kim Kong suruh ia menghadapi Ho Hei Hong. Di bawah perlindungan Bun Jin Si Yusu, suat T. E. Chi Yang Tian dengan selamat T. Iba di sisi K. Si Kim Kong. Baru saja ia hendak berbicara, Ho Hei Hong sudah menghampiri sambil tertawa dingin, mau tidak mau, ia terpaksa melepaskan niatnya hendak mencari keterangan tentang diri anak muda itu dan maju menyambut. Suat T. E. Chi Yang Tian pada saat itu telah berkata, tadi ia pernah menggunakan ilmu mengendalikan pedang. Itu adalah kepandaya ilmu Kim Kong Ho Shio dari Ngo B. Y. P. K. Si Kim Kong tercengang, ia berkata dengan suara gusar. Kim Kong Ho Shio masih berani bermusuhan denganku. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat bodoh si pemabukan. T. E. Pun mendadak lompat dari medan pertempuran dan berkata dengan suara nyaring, Apakah murid dari golongan Ngo B. Y. P. Sementara itu, Tian Ho A. Jin sudah menyerang dengan tangan kosong, T. Ia pun mendadak membalikan badan dan balas menyerang dengan satu gerak T. Ipu yang aneh, hendak mematahkan dua tangannya. Tian Ho A. Jin tidak menduga ia lawannya masih bisa menggunakan gerak T. Ipunya yang aneh itu hingga untuk sesaat ia terkejut. Ho Hei Hang bertanya sambil tertawa dingin, Aku ingin tanya kepadamu, Siapakah sebetulnya Kim Kong Ho Shio itu bocah? Kau pandai berlagak benar-benar sangat menjemukan. Hari ini aku akan paksa kau berkata sebenarnya, kata K. Si Kim Kong. Tangannya lalu bergerak, Cahaya merah mendadak meluncur dari belakang telapak tangannya, Ho Hei Hang hanya merasa seperti terdorong oleh suatu kekuatan tenaga dalam yang hebat sekali, hingga tanpa dirasa ia sudah mundur lima langkah. Ip J. Hwi Kiam yang menyaksikan kejat Iol itu, lantas berkata dengan marah, Hang Lan Hiong, menghadapi satu bocah K. sudah menggunakan kekuatan hawa murnisan H. W. A. K. I. Apakah kau masih ada muka berkecimpungan di dalam dunia? Kang Ho Ho Hei Hang tidak mengerti sebabnya ia hanya merasa bahwa ada sekujur tubuhnya bergolak, dirinya seperti mengapung di tengah udara, hingga timbul rasa curiganya apakah sudah terluka oleh serangan musuhnya tadi. K. Si Kim Kong tidak menghiraukan protes Ip J. Hwi Kiam kembali melancarkan serangannya yang dasyat itu. Ho Hei Hang melihat tangan K. Si Kim Kong bersinar merah, meskipun ia tidak mengerti sebabnya, tetapi ia tahu bahwa serangan itu mengandung hembusan angin luar biasa hebatnya maka buru-buru lompat mundur, mengetatkan serangannya. Ip J. Hwi Kiam lompat maju sambil menyambar perisainya dan berkata dengan ada marah, Hang Lan Hiong, biarlah ku serahkan tulang-tulangku yang sudah tua ini, mari kita berdua mengadu kepandayan tua bangka, kau kubur dulu cucumu, nanti bicara lagi, kata K. Si Kim Kong dingin. Ho Hei Hang yang mendengar ucapan itu diam-diam terkejut. Apakah sebetulnya ilmu pukulan yang dinamakan San H. W. I. K. I itu? Mengapa demikian ganas? Berbareng pertanyaan timbul dalam hatinya, akhirnya ia tidak dapat mengendalikan dirinya hingga bertanya kepada Kim Cheng Tai Hiap. Lopek, apakah sebetulnya ilmu pukulan Sin H. W. A. Tianlek itu Kim Chi yang Tai Hiap sangat terharu mendengar pertanyaan itu, ia menggelengkan kepala tidak menjawab. Melihat demikian, wajah Ho Hei Hang berubah, ia bertanya pula, Lopek, mengapa kau tidak menjawab? Apakah aku benar-benar harus mati Kim Chi yang Tai Hiap menundukkan kepala wajahnya murung, katanya dengan suara pelahan sekali, Aih, anak, kau jangan tanya lagi, semua ini adalah aku yang mencelakakan dirimu suatu firasat jelek terlintas dalam otak Ho Hei Hang mendadak ia lompat ia berkata dengan suaranya ring, Bagus-bagus aku sudah dekat mati. Hang Lan Hiong kau benar-benar hebat, tapi, ia tertawa sinis kemudian berkata lagi, Tetapi aku juga bukan orang lemah, sudah tentu aku tidak mau menjadi setan penasaran kembalikan jiwaku Kim Chiang Tai Hiap berkata sambil menghela nafas, Anak, sungguh tidak kusangka selagi namamu hendak menanjak, telah digagalkan oleh tangan iblis. Air, sungguh kasihan dan mengemaskan. Sekarang umurmu hanya tinggal tiga hari saja, kau hendak terbuat apa, lakukanlah sesuka hatimu. Kau boleh menggunakan sisa waktumu yang sangat terbatas ini, berbuatlah apa yang kau sukai. Pergilah anak yang patut dikasihani. Dosa ini adalah aku yang menciutkan, bagaimana aku harus menghadapet Jehwi Kiam Lung Hiong, sehabis berkata demikian orang tua yang biasanya tinggi hati itu pelahan-lahan membalikan badan, diam-diam mengucurkan air mata. Dari kata-katanya orang tua itu Ho Hei Hang mengerti semua, sesaat darahnya mendidih, bagaikan orang ka alap dia menyerbu K.C. Kim Kong. It Jehwi Kiam hendak mencegah, tetapi, kata-katanya belum keluar dari bibir mulutnya, sudah menangis terisak-isak, hingga mengundurkan diri sambil menghela nafas. Ho Hei Hang sudah melupakan jiwanya sendiri yang terancam maut, ia pikir hidupku ini sebagai memimpi, tidak apa kalau aku memang harus mati, tetapi kawanan iblis ini harusku basmi habis lebih dahulu. Bersambung jelit 19.